ada pun dalam kehidupan ini fungsinya apa wa nablukum bisyari wal khair iptila balak itu ada kebaikan juga balak iptila ujian kebaikan dan ujian ketidakbaikan jadi iptila itu bukan selalu kejelekan, Allah menyebutkan wa nablukum dan kami uji kalian, kum semua tanpa terkecuali si kaya dan si melarat si bodoh dan si alim semuanya diuji disini maka harus faham kalau itu ujian wa nablukum bisyari wal khair fitnatan, aku akan ujikan aku akan timpakan kepada kalian dengan sesuatu yang baik atau yang buruk maka itu untuk ujian, bisa tidak jawab ujian baru hitungannya wa ilayna turja'un baka hasil ujiannya nanti serah diberi oleh Allah balasan maka si kaya adalah dengan kekayaannya ujiannya, dia ada mukobalah itu gini ya dihadap-hadapkan fakir dengan kaya orang bodoh dengan orang alim dan seterusnya orang sakit dengan orang sehat kalau pengen tahu ujian begitu cara melihatnya kefakiran adalah ujian bagi orang fakir tersebut bagaimana di saat melihat orang kaya apakah dia mendengki dan orang kaya pun dengan kekayaannya ujian dihadapan orang fakir apakah dia berbagi orang bodoh pun dia diuji dengan kebodohannya bagaimana dengan orang alim apakah dia mencoba untuk cari untuk belajar orang alim pun dengan ilmunya adalah juga ujian dihadapan orang bodoh apakah dia rindu untuk mengajarkannya dan begitu seorang yang dalam hidup ada ujian ujian yang sukses sukses kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang sukses si fakir sukses dia fakir namun tidak mendengki menyadari kefakiran itu hanya kisah sesaat di dunia tapi dia tidak boleh fakir iman fakir amal maka fakir dunia baginya adalah hanya segedar dirasakan sesuatu yang ringan bukan memberatkan baginya maka dia bisa tersenyum dibalik kefakirannya melihat orang kaya pun juga tidak mendengki maka lebih banyak mendoakan semoga orang kaya itu tidak mendengkan kekayaannya lalu masuk neraka ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah telah keringankan bebanku dalam hisap jika hartaku banyak hisapku banyak ya Allah ada orang miskin ngomong gitu kok semakin banyak hartaku semakin banyak pertanyaan dan si kaya pun lihat si fakir ternyata hidup hatinya kalau ingin menambahkan kekayaannya membuat satu perusahaan dia ingat berapa orang fakir yang bisa aku bantu dengan satu perusahaan ternyata di kampung sana di pondok sana mesjid sana perlu bantuan aku akan berusaha keras lagi agar aku bisa membantu lebih banyak maka ujiannya adalah bisa dijawab oleh orang kaya tersebut maka ilainah terjaun di saat dikembalikan kepada Allah dia menemukan kebaikan kebaikan yang dilakukan dikatakan lulus ujian tapi gagal dalam ujian si fakir dengan fakirannya sudah nyungsep di dunia tak tahu ngirinya gede sakit hatinya melihat orang kaya sakit melihat orang sakit terus setelah itu mencuri sudah begitu bosan tidak mau sholat habislah sama si kaya dengan kekayaannya ternyata malah adikung adikuno sewenang-wenang tidak ada kemaksiatan kecuali bisa dibeli dengan duitnya mulai dari zina minuman keras dan sebagainya maka dia tidak lolos yang jelas kita semua bahwa di dunia ini adalah darul ibtila tempat untuk ujian untuk mendapatkan hasil kalau buruk-buruk jelek-jelek setelah itu tidak ada lagi di alam setelah kematian kita setelah kematian ini batasnya kematian kalau sudah kematian tidak ada lagi ujian di situ tidak ada lagi kita mencari pahala yang ada memetik maka pertanyaan di alam kubur pun ternyata itu buah daripada apa yang kita perjuangkan di saat hidup kalau benar kita menjalani hidup dengan Allah dengan Allah maka di alam barzah pun di saat ditanya pun baginya pertanyaan adalah sapaan lembut dari malaikat karena dia sadar bahwa malaikat seperti dia makhluk Allah yang ditugaskan untuk menyapanya dengan pertanyaan seperti Anda kalau datang ke rumah kawan yang dekat kalau ngediemin Anda Anda juga tidak enak lalu dia bertanya anakmu berapa itu bukan ancaman tinggal jawab aku punya anak 5 begitulah ahli iman di hadapan malaikat adalah seperti sapaan-sapaan di alam barzah seperti sapaan-sapaan bagi hamba kepada hamba yang lainnya setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. wa'alihi wa sahbihi wa salam S.A.W.